Halo saya, iya selamat siang mbak siang biar lagi istirahat iyo eh ceritanya gimana kemarin berbagi informasi tentang proses extend visa di Dunmunpie gampang mudah ruwet atau ada sedikit masalah atau lancar-lancar saja enggak alhamdulillah cepetnya aku lancar langsung cuman kan cuman kan aku kan belum tahu tempatnya jadi untungnya aku kenal sama ya dari dari ini juga sih dari teman juga maksud jalan-jalannya gitu oh jalan menuju ke imigrasi Dunmunya di tembit yang nomor 500 eh 505 itu udah sampai itu udah sampai ujung itu turun di paling ujung turun di paling ujung terus tinggal di Samcang itu kalau nggak salah ya lantai 2 apa lantai berapa? lantai 2 udah kelihatan nanti kan ada satan ya yang jaga oh oke yang boki enggak? enggak aku bilang gitu terus dia langsung nunjukin yaudah kamu masuk ke nomor 1 disitu terus aku kasih kan berkas-berkasku nah terus sama dia aku suruh duduk di nomor 3 nah terus aku kasih berkasku lagi kan terus kata dia yaudah nanti kamu tunggu aja disitu dia bilang bodoh udah gitu doang aku udah cuma dilihat-lihat doang enggak enggak ada masalah soalnya aku udah lengkap enggak sampai sejam pengajian juga aku udah kelar uh cepat ya sangat cepat sekali di imigrasi Dunmun di Dunmun oh cepat enak disitulah jadinya malah enggak usah antri-antri segala berarti sampe dateng jam berapa itu? aku dari rumah rumah berangkat jam delapan delapan pagi pokoknya kan disitu kan bukanya jam sembilan mah jadi aku sampai sono itu udah udah buka gitu kan enak pagi daripada siang tapi banyak orang jadi sampe antri paling depannya ya makannya cepat setengah jam langsung selesai aku nyari yang cepat soalnya waktunya iya jaga nenek ya ini ya aku jaga anak sih oh jaga anakku udah besar ikut majikan ini udah berapa lama mbak? aku udah lama cahaya dari dia umur 6 tahun sekarang udah 13 tahun terulas dikurangin 6 berarti itu pitong tahun sampe sama majikan ini? iya 7 tahun oh terus sampe berapa tahun udah enggak pulang ke Indo? aku pulang terus baru kali ini karena covid ini enggak pulang atau kenapa? iya iya ini gara-gara covid enggak balik biasanya 2 tahun sekali pulang? iya pulang oh ini covid enggak pulang aku iya terus kapan ini rencana sampe memutuskan untuk kumpul sama keluarga mbak? soalnya anakku masih satu lagi yang masih ada biaya sekolah oh anak punya anak berapa? 2? anakku udah ada 3 yang 2 yang satu kerja di Jepang lulu 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 terus terus yang satunya lagi lagi kuliah di Jakarta yang satunya lagi SMA oh usahanya apa ini suaminya? suaminya? biasa online ceh online? jualan online? online iya apa yang dijual? iya apa aja barang-barang oke terus anaknya yang di Jepang kuliah apa kerja? kerja dia oh pakai di pertanian di pertanian udah berapa lama? udah ada setahun dia kontrak 3 tahun terus panen sampai nih mbak ya anaknya udah nyampe Jepang tinggal menikmati hasil sudah ada yang bantu biayain adiknya lah ya iya makanya yang satu kan udah nanti dia tinggal yang sekolah ini yang SD ini masih eh SMA masih punya urusan lagi aku ya iya iya terus dulu waktu anaknya ke Jepang itu butuh biaya berapa mbak? itu aku dulu biaya 60 ceh 60 juta nunggu proses berapa lama mbak? enggak pertama kan anakku kan dia kan sekolah dulu 6 bulan aku kasih uang waktu daftar sekolah itu 2 juta nah terus dia lulus alam dulu dia lah udah lulus pas udah lulus terus langsung anu proses anakku yang mau aku kan aku juga tadinya kan emang dari udah dari tahun yang lalu kan dia udah ngomong terus cuman aku bilang kamu kan umurnya kan belum cukup mamanya takut nanti kenapa-napa aku bilang gitu jadi aku bilang yaudah sambil di rumah sambil khusus-khusus bahasa Inggris aku bilang gak apa-apa terus akhirnya terus ikut khusus bahasa Inggris nungguin sampai umurnya udah cukup lah aku pikir sekarang kan dia umurnya udah 22 kan udah bisa muda belia ya cowok cowok makanya aku pingin anakku biar jangan susah kayak aku sampe kok bisa ke luar negeri gimana ceritanya orang Jakarta jarang sekali loh ya ampun kalau dulu bapaknya usahanya gak bangkrut gak bakalan kesini dulu kita bapaknya itu usaha besi tua oh iya suami itu suami-suami sampean oh besi tua dulu kita punya besi tua sampai punya apa namanya truk mobil truk itu kita punya dua punya avansa juga satu bukannya sombong ya saya iya iya dulu nah pas dulu kan ada kayak demo-demo gitu kan di Jakarta kan yang bakar-bakaran gitu tahun 2018 itu dulu kalau 2000 eh 2018 tahun 98 atau berapa nah dulu tempatku itu kena tempatku kan di pinggir jalan besar kebakar semua itu untungnya kita gak kenapa-kenapa itu susahnya disitu berarti modal semua habis disitu ya kebakar juga ya nah makanya kita akhirnya balik ke kampung mau gak mau bukan ada tabungan sedikit di bank kita berusaha di kekikitan namanya juga di kampung usahanya apanya gitu kan tapi gak sempet kejerat utang gitu ya enggak alhamdulillah enggak cuma modal habis kebakar kayak gitu ya habis jadi ya modal habis namanya juga tapi kan kalau pesihkan bisa dijual lagi siap iya cuman kita kan buat nontrak uangnya udah ada semuanya udah bareng apa kita udah ikhlas in aja gitu iya akhirnya kita pulang kampung mending disinilah mbak dapet duit juga nyaman enggak tertekan pos juga baik iya makanya kalau enggak baik juga udah cabut ganti lagi ganti iya kalau udah punya pengalaman baik bertahan kenapa tidak gitu makasih banyak makasih banyak mbak sharing informasinya ternyata banyak cerita menarik cerita teman teman itu iya enggak aku jaga satu sinsang mudah sih tapi baik juga kok aku juga dulu jadi pola orang udah tua tapi orang indo baik banget dia lagi tuh kan nawarin aku dia bilang temannya kan cerita sama dia temanku baik orang yang urus apa-apa dia bisa dia ulang indo yaudah ketemuin lah dia bilang aku lagi ketemu sama dia dia bilang kalau mau disini aku bilang majikan ku juga baik dalam hati itu bukannya enggak mau yaudah iya kalau ada teman tak kasih aku iya super super baik gitu majikan sampeyan jangan ditinggal kalau belum belum dia bener-bener enggak butuh ya iyalah emang-emang banget kalau butuh-butuh istri pak kayak gitu saman kenalin lah ke teman-teman dia tuh orang-orangnya enggak nakal enggak nakal ya enggak dia kalau mau nakal kan nakal dia yang kenal enggak orang baik berarti orang Hongkong masih ada yang baik ya pak ya ternyata iya alhamdulillah ya gimana kitanya kali Ceng kalau kitanya orangnya sabar betul kalau ya kalau kitanya orangnya enggak sabar kita pergi yaudah kalau kitanya sabar bertahan insyaallah kan majikan juga terbuka iya betul sekali ini tips-tips seperti ini yang perlu di bagikan ke teman-teman ya iya Ceng kalau anak-anak sekarang kan jadi tau sendiri kerja begini udah melu udah begini udah ngeluh belum bertahan udah ngeluh dulu kalau aku enggak sih enggak kayak gitu bertahan dulu ya bertahan dulu bertahan dulu selagi dia enggak main tangan kalau aku orangnya kayak gitu yang namanya juga disini kita niat yang cari duit kan iya betul sekali iya 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 siap makasih makasih banyak mbak ya Sun juga ya oke yuk 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 bye-bye bye-bye yuk bye-bye bye-bye baik-bye